Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi, kembali bersama saya Sam Udin dari Karsima Channel yang sebelumnya kita review varian dari Lenovo yang flag Ryzen 7 5700U, sekarang gilirannya varian Ryzen 5 5500U, mantap juga ini, dan dibanderol di harga 10 jutaan fiturnya banyak juga, tapi tetap angkanya jelas di bawah Ryzen 7, kalau kita ngomongin compare untuk benchmarknya biar kalian tidak penasaran, saya infokan fitur sama mungkin keunggulan dari spesifikasi Ryzen juga ya, yang kita akan bahas detail di dalam review kali ini ini akan saya info buat kalian, kalau sekarang ini komponen atau chipset itu sudah mulangkah di beberapa vendor di luar negeri sana entah itu untuk handphone, ataupun juga untuk komputer, atau mungkin juga komponen untuk VGA kemarin jadi, kalau buat teman-teman yang belum mendapatkan perangkat yang dibutuhkan, segera saja cari, mumpung harganya belum terlalu naik karena bisa kalian ketahui juga, kalau kita berbicara masalah komponen VGA card yang lagi booming untuk bitcoin itu harganya sudah benar-benar tidak masuk akal banget nah, ini laptopnya juga sudah mulangkah, yang kita review kemarin saja, varian 5700U serif flag itu harganya sudah naik kisaran 300-500 ribuan nah, yang varian ini yang kita review, ini kan varian flag 5 cuma dia memakai Ryzen 5 5500U dan ini juga harganya juga akan pelan-pelan naik juga ini keluarnya harganya di angka 10.750.000 tapi saya yakin beberapa saat lagi juga, mungkin setelah review ini tayang, harganya akan pelan-pelan juga naik mungkin di angka 11 juta, atau mungkin bisa lebih yang spesial di varian Lenovo flag Ryzen 5 ini adalah prosesornya bisa kalian ketahui ya, untuk prosesornya menggunakan AMD Ryzen 5 5500U dengan kecepatan 2.1 GHz dia 6 core 12GB, terus untuk memorinya seperti biasa kalau varian flag ini tidak bisa di upgrade alias tersorder 8GB kalau penyimpanannya sih masih upgradable ya kalau bawaannya di angka 512GB masih bisa akan upgrade sampai 2TB untuk layarnya sendiri di varian ini 14-inch, Full HD dengan panelnya IPS, kecerahan layarnya di angka 250 dan 45% NTSC sebagai pelengkap dari spesifikasi yang sudah saya sebutkan tadi untuk varian flag 5 ini juga include Windows 10 original sama Office Home 2019 yang bisa menunjukkan aktivitas kalian sama di varian touchscreen ini juga include juga untuk stilus pen yang menggunakan baterai manual dan dia tidak bisa recharge dan menurut saya stilus pen ini sangat bermanfaat buat kalian ya apalagi kalian yang suka hobi menggambar atau mempekerjaannya di bidang gambar-menggambar atau mungkin sekedar cuma menulis lah di varian Lenovo flag 5 ini kalau kita berbicara tentang kemampuan grafisnya ini dia tidak bisa di custom selainnya varian IDPS 5 tapi kalian masih bisa mengakalinya dengan cara masuk ke Lenovo Vintage dan kalian bisa setting di power smart setting itu menyetting intelligent coolingnya di settingan extreme performance biar dia kinerjanya benar-benar maksimal itu akan mewakili kinerja dari VKI yang tidak bisa di custom tadi kalau kita berbicara tentang pengalaman pemakaian yang saya suruh di pertama adalah mungkin tampilan di varian Lenovo flag Ryzen 5 ini ini dia menggunakan warna platinum grey dia ada tiga varian sebenarnya ada graphic grey sama warna abyss blue yang biru gelap itu kalau warna sih kembali lagi sama kalian lebih cocok yang mana karena itu personality kalian tapi yang jelas di varian ini berbahan materi dari casing luar sama bawah itu dia berbahan dari aluminium kalau covernya di bagian keyboard ini berbahan dari plastik polikarbonat yang enak lagi ada di varian ini selain bahan materialnya adalah untuk audionya karena sudah menggunakan Dolby Audio yang bisa menunjang aktivitas untuk multimedia kalian entah kalian sekedar untuk menikmati hiburan ataupun kalian buat nge-game ya tipis-tipis enak loh di varian ini kalau saya berbicara pengalaman pengetikan di varian Lenovo flag itu nyaman banget lah kalian tahu sendiri gimana enaknya keyboard dari Lenovo yang ditambah lagi varian ini ada backlight keyboard yang berwarna putih selain itu kita berbicara konektivitas ini cukup lengkap banget mulai dari port HDMI, tipe C terus juga ada port card reader sama ada USB yang enggak ada disini adalah port RC45 karena mungkin itu dibuang biar model ini juga tipis itu mungkin tujuannya salah satunya tapi dari Lenovo yang enak adalah dibawakan charger model tipe C lah selain itu alternatifnya ketika kalian enggak bawa tipe C kalian juga masih bisa memanfaatkan port charger yang lubang yang standar seperti ini enak kan chargernya ada lubangnya ada dua Lenovo enggak pernah absen dia ngasih keamanan sama penggunanya yaitu dia menghadirkan untuk fingerprint yang berada di bagian atas ini karena ini beda loh ya kalau ketika kalian pakai Lenovo dihapet Slim 5 kemarin itu fingerprintnya jadi satu sama power kalau dia bisa reflect ini ada di atas sama untuk kameranya selalu ada untuk privacy shutternya itu akan beneran manfaat ketika kalian untuk menjaga privacy kalian seperti yang kalian ketahui kalau kita berbicara tentang prosesor AMD Ryzen itu dia beneran dan cepat banget menetrasi pasar dia ngeluarin produk terbaru yang kemarin aja varian 4000 series sekarang udah keluar varian 5000 series dan mungkin buat temen-temen yang belum mendapatkan perangkat yang sesuai kebutuhan kalian sama budget kalian dengan keluarnya varian 5500U Ryzen 5 ini mungkin bisa jadi salah satu opsi yang cocok banget sama kantong kalian dan kita juga akan ngasih data ya kita kasih perbandingan untuk Ryzen 4500U Ryzen 5 kita juga ngasih perbandingan Ryzen 7 yang 4700U Ryzen 5 sama kita compare juga dengan varian terbaru kemarin yang 5700U Ryzen 5 biar kalian tahu kemampuan dari varian 5500U Ryzen 5 itu seperti apa sih atau mungkin kenceng mana biar enak kan kalau kita lihat data itu lebih akurat dan kita juga akan ngasih data mengenai untuk kita tes seperti benchmark kita juga kasih data untuk tes game pakai Valorant pakai Genshin Impact yang lagi nge-hype itu gamenya sama kita juga pakai untuk GTA 5 sama PES 2021 itu jadi tolak ukur gimana kalian menentukan produk ini sesuai enggak nanti sama kebutuhan kalian jadi silahkan disimak seperti ini angka-angkanya selamat menikmati 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 selamat menikmati